Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNODE Pada video ini kita mencoba melihat kembali tentang beberapa kejadian gempa yang terjadi secara global dan juga secara lokal atau regional dan kalau terlihat disini ini sebuah gambaran peta global dan lingkaran-lingkaran ini menandakan event kejadian gempa dan makin besar lingkarannya memperlihatkan makin besar manitudo kejadian gempanya dan kita lihat disini di wilayah Zeland kita masih menemukan beberapa gempa dalam beberapa jam terakhir dan juga di Indonesia ada dua event gempa 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 5,4 dan gempa gempa 5,2 yang terjadi pada hari ini di daerah Papua kita coba masuk ke informasi dari webnya USGS disini kita melihat bahwa ada dua gempa yang terjadi di Papua yang pertama adalah gempa yang pertama adalah gempa gempa 5,4 terjadi di Papua pukul 8 pagi dan kedalamannya 10 km manitudo 5,4 kemudian berselang beberapa menit setelah itu kejadian gempa pukul 8 lewat 18 menit berarti selang 2 menit kejadian gempa 5,2 dan kelihatan ini gempa susulannya dari gempa yang pertama 5,4 kita lihat disini bahwa keceleratan atau shaking yang dirasakan adalah skala 6 lumayan terasa di daerah sini tetapi kalau kita lihat dari populasi disini relatif sedikit dan harapannya benar-benar tidak ada kerusakan dan korban jiwa dari kejadian gempa ini saya coba masuk ke webnya BMKG dan disini memang ada beberapa event gempa di Papua beberapa event gempa walaupun sebenarnya beda sumbernya misalkan kalau kita lihat disini ini kelihatannya sudah dekat di leher burung di bagian barat dari Papua kemudian kalau kita lihat beberapa gempa yang lain ini masih di zona itu kemudian kalau yang ini masih di leher burung kemudian kalau yang 4,8 itu lebih dekat ke Jayapura ini ada sesar aktif yang ada disitu kemudian kemudian nah kalau kita lihat gempa yang 5,4 nah kalau kita lihat disini mekanisme fokus kejadian gempa ini adalah sesar naik nah karena disini sesar naik berarti ada sebuah sesar aktif dengan mekanisme naik yang ada di daratan Papua kita lihat secara geologinya atau secara tektonik ini menggambarkan tektonik wilayah Papua memang ada kemenurusan sebuah sesar aktif yang ada di bagian tengah Papua di dekat pengundangan Jaya-Wijaya dan berdasarkan sumber lain ini menyemburkan ada semacam sesar aktif dengan mekanisme sesar naik disitu di dekat pengundangan Jaya-Wijaya kemudian kalau kita lihat sumber lain lagi ini menyebutkan sebagai central vault trust belt di bagian tengah dari Papua kemungkinan ini yang menjadi sumber pemeju dari kejadian gempa 5,4 dan 5,2 yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2021 nah kalau kita lihat dari sebaran kejadian gempa yang pernah terjadi di Papua memang banyak sekali gempa-gempa yang terjadi di bagian tengah dari Papua sehingga ini menjadikan memberikan indikasi kepada kita bahwa zona tektonik di wilayah Papua relatif aktif sehingga mengakibatkan kejadian gempa yang relatif tinggi di beberapa bagian di Pulau Papua baik saya pikir itu yang bisa saya share terima kasih banyak semoga bermanfaat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati